What's up school fans? Kita balik lagi di Random Vlog Dan sekarang ini gue sudah jalan menuju ke Indonesia Arena Karena akan ada Final Party untuk DBL Jakarta Championship Series Wah, yang game cowok kayaknya akan seru sih Tapi, I'm pretty sure game cowok juga gak akan kalah seru But I'm just happy for everybody Untuk apalagi anak-anak SMA ini Punya chance untuk main in a very big stage Dan juga showcase their talent So, big shout kepada DBL Dan juga kepada Kemenpora yang sudah Membantu untuk ini terjadi So, I'm very excited Dan katanya juga banyak about excitement tonight Entertainment-nya juga akan keren Terkini ada Yesaya juga main Ada Rizky Febrian akan nyanyi So, this is gonna be a long night But it's gonna be a fun one I cannot wait Untuk melihat atmosfer-nya juga Dan vlog kali ini Dedicated for everybody Yang mungkin gak punya kesempatan untuk datang hari ini Semoga kalian juga bisa merasakan keseruan Dan juga atmosfer-nya dari rumah nanti ini Gue udah ngos-ngosan sih It's very hard guys I'm sweating Dan ini udah take ke Ini mungkin udah take ke 30 kali gue disini Selesai-selesai But, semoga juga kita hari ini Punya kesempatan untuk interview juga Dengan beberapa pemain IBL Let's see what Dan kita akan denger semoga Tentang bagaimana menurut kali Menurut mereka tentang Anak-anak ini punya kesempatan main di Indonesia So, I can't wait So, once again thank you so much guys For always supporting my channel Jangan lupa untuk like Jangan bantu comment And enjoy the vlog guys Dan ini udah rame banget Ada team-team basket lain juga Ikutan nonton hari ini Meramaikan So, this is why This is sold out guys Anak-anak si Pomo pada minta tahan tangan gue Putra Teja dan Kak Sandi Ibrahim Yuk, bisa langsung mampir dulu ke bootnya Honda Tolong dibunuh Honda-nya Kita bertemu dalam player dari Satria Muda Pertamina Ini seneng banget Clipers gue kalah mulu nih Gimana? Tentang berapa? Ayol Kita akan bertemu dengan player Satria Muda Pertamina Bersama dengan Kak Lorenzo Stefan Kak Afansa Putra Kak Widianta Putra Teja Dan Kak Sandi Ibrahim Hanya debut Honda Indonesia Arena Gari mana nih? Dan hari besar luah itu Kalian juga bisa menyesukan final Honda BBL B-Mall 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 agak aneh dengernya ya, aneh lu biasa apalagi mau pengen sama Spock mau pengen sama Spock, jadi lebih aneh lagi how are you bro? ah, that's great man kalau misalnya kamu sudah asum you can enjoy playing basketball you can you can you can you can much better sih udah gak bisa balik jadi main basket lagi sih oke? nanti kita mulai kita mulai semoga mau depan bisa ngeliatin ilmu-ilmu yang dapet dari Jepang ini tuh yang gue tunggu ya itu yang ingat ilmu dari ngajar hahaha ini agak berisik tapi semoga masih kedengeran Bram, what do you team men? 3 SMA mainin di Indonesia Arena ya, amin ini pasti pengalaman yang luar biasa buat anak-anak ini semoga mereka bisa main ketemu saja dan ya semoga IBL juga main di Indonesia Arena amin good luck thank you so much thank you Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 20 detik 20 detik Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 selamat menikmati adik-adik kita tim SMA bisa menunjukkan kalau basket SMA bisa menjadi sesuatu yang seperti ini, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik di Divisional dengan tanah segar yang memberi tantangan kepada DBL karena kalau DBL Jakarta finalnya tidak di Indonesia Arena beliau tidak mau mendukung tidak mau datang dan beliau yang juga membantu DBL memperjuangkan supaya kita bisa menggunakan Indonesia Arena untuk pertandingan bersejarah ini Mas Menteri Pemuda dan warga kita Mas Dito silakan beliau yang menantang dan memaksa kita untuk menggunakan Indonesia Arena dan terima kasih banyak saya hanya punya satu pertanyaan saya hanya punya satu pertanyaan Mas Dito tantangan sudah kami jawab tantangan sudah dijawab oleh semua penonton yang adik-adik ini apa tantangan berikutnya untuk semua yang ada disini sebelumnya saya ingin menyapa semua para pendatang penonton dan adik-adik yang masuk final selamat teman-teman buat semuanya mana pendukung Bukit Siad jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DBL khususnya Mas Azul karena tantangan saya juga multi level sebenarnya sih ditantang oleh Bapak Presiden dan setelah pilihan dunia basket yang harus bisa digunakan buat olahraga juga ternyata DBL perdana tepuk tangan buat DBL jadi kita juga senang bisa men-support dan saya berharap ini akan menjadi budaya DBL tiap tahun Jakarta Series di Indonesia Arena dan tadi tantangan saya berikutnya tahun depan harus membawa seluruh tim pemenang Series Series Indonesia tanding di sini jadi berani kelas jadi tantangannya itu jadi biar apa biar seluruh pemain basket di sekolah di Indonesia bisa merasakan penyuk kelas dunia dan lupanya mimpi yang tinggi ini juga buat adik-adik yang masuk final saya berharap yang sudah main di sini mimpinya makin tinggi semangatnya makin tinggi setuju setiap lagi Mas Azro saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa terima kasih kepada para sponsor empat sponsor yang bisa main di sini mungkin sekian terima kasih 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 terima kasih